Terima kasih dan masih bersama kami, Pemirsa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tabalong kembali membuka pendaftaran pemilihan Putra Putri Pariwisata Tabalong tahun 2024. Para anak muda yang ada di desa pun diharap ikut mendaftar. Pendaftaran pemilih Putra Putri Pariwisata Tabalong tahun 2024 dibuka mulai tanggal 12 Agustus 2024 hingga 1 September 2024. Adapun persyaratan pendaftaran diantaranya, warga negara Indonesia memiliki KTP berdumisili di Kabupaten Tabalong, memiliki tinggi badan minimal 168 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun, pendidikan minimal SLTA sederajat, berpenampilan menarik dan sopan, memiliki karakter moral dan kepribadian etika yang baik, tidak sedang menjabat di pawadahan lain, belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama satu tahun jika dinyatakan lolos seleksi. Menguasai minimal satu bahasa asing, memiliki kemampuan dan pengetahuan serta wawasan umum tentang kesenian daerah, sejarah Tabalong, serta kepariwisataan dan kebudayaan. Kabupaten Pariwisata di Sporaparta Tabalong, Katarina Dika Sofialucci mengatakan, pendaftaran di tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Selain para siswa-siswi perwakilan sekolah, para anak muda yang ada di desa-desa pun juga berhak mengikuti seleksi tersebut, terutama desa-desa yang memiliki potensi pariwisata. Nanti para panitia akan datang ke kampus-kampus, mengatakan sosialisasi, juga ke sekolah-sekolah, SMA, SMK. Dan juga untuk tahun ini kayaknya ada ide bahwa desa juga bisa berperan. Apalagi yang sangat berpotensial terhadap desa wisata yang akan selanjutnya dibentuk desa wisata, atau di daerah mereka mempunyai destinasi pariwisata, itu bisa nanti. Bisa mungkin ada perwakilan dari desa, kan itu membanggakan ya ada putra-putra putri pariwisata dari desa mereka atau minimal dari kecamatan-kecamatan. Jadi nggak seputar cuma di sekitar putah, tetapi ini melebar nanti seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Tabalong. Ketarina menambahkan pemilihan putra-putri pariwisata Tabalong tahun 2024 mengusung tema Presenting the uniqueness of Tabalong Tourism to the World. Dengan perharapan para putra-putri pariwisata Tabalong nantinya bisa memunculkan keunikan pariwisata di Tabalong dan mengenalkannya kepada dunia. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.